Halo Tribuners, saat ini saya sedang bersama Dr. Randes Imam Supardi, seorang atikinya, seorang mantan TNI Angkatan Laut, dan seorang yang paham tentang sejarah. Dr. Randes Imam Supardi juga sempat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat, sekolah guru bantu, dan pernah mendapatkan kesempatan belajar di masa suset Amerika. Sesuatu hal yang tidak main-main, tapi hari ini saya berkesempatan untuk bertemu sekaligus berbincang dengan beliau. Halo Bapak Imam Supardi, selamat siap, baik-baik. Terima kasih ya Pak ya, sama-sama. Terima kasih kesempatan, Bapak juga mau menerima ajakan kami untuk berbagi kisah, berbagi cerita yang kami yakini sangat inspiratif Pak. Silahkan saja. Iya Pak, dengan pendidikan dan pengetahuan Bapak yang begitu banyak nih Pak ya, apakah Bapak Imam Supardi ini suka belajar, atau itu adalah sebuah panggilan Pak? Begini ya, minta maaf ya, sebenarnya saya itu dari kecil suka belajar. Jadi soalnya pernah saya, minta maaf ini, nilai ujian SR saya itu, waktu kan hanya tiga dulu. Tiga mata pelajaran, ingat bahasa Indonesia, pengetahuan umum, berhitung, ya. Itu nilai saya 10, 10, 8. Waduh hebat ya Pak ya. Waktu itu ya. Bapak Imam Supardi ini kan pernah belajar di masa sukses Amerika. Itu tahun berapa Pak? Dan jurusan apa yang Bapak ambil? Sekitar, itu pengambilan kapal ya. Oh ya Pak. Pengambilan kapal, punya puranjo, saya bagan elektro gitu ya. Oh teknik elektro ya Pak ya. Teknik elektro ya Pak ya. Ya bagan kapal elektro saya ya. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 1971, ya, akhirnya bawa kapal pulang sampai di sini sekitar 7, 2, 7, 3. Tahun tahun 1972, tahun 1972, tahun 1972, tahun 1973, sudah sampai di Surabaya, ya. Bapak Imam Supardi kan memiliki kealian khusus nih Pak, dalam bidang elektronika. Mengapa sih Pak Bapak menyukai bidang itu? Begini ya, dulu itu sekolah itu tidak ada perbedaan IPA dan IPS itu tidak ada. Berbeda dengan jaman sekarang ya Pak? Nah, berbeda jauh. Berbeda dengan jaman sekarang ya Pak? Nah, dulu kan sama. Jadi karena waktu sekolah dari SR, itu saya rajin berhitung, itu berhitung itu. Menurut kalian itu selalu berhitung, saya itu selalu 10 dulu itu nilai itu. Iya, iya Pak. Nah, kalau namanya sekolah zaman belanda itu pakai sabak itu ya. Apa itu Pak? Sabak itu dari tanah yang dari lingkaran gitu, menurutnya pakai grip itu juga. Bukan namanya sabak dan grip gitu, namanya. Tidak ada kertas, belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi dulu namanya sekolah rakyat itu adalah ladder, under waist. Nah, kalau sekolah mana itu middle, back, under waist gitu ya. Itu dulu bahasa Belanda. Setelah itu tahun 1943, Jepang datang sudah kan, diganti sekolah rakyat itu. Oleh karena itu saya keluar izah sah saya, namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat? Iya, sekolah rakyat dulu gitu ya. Apa sih Pak? Kami juga penasaran, apa yang membuat Bapak dulu ini menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Dulu ya Pak ya? Padahal kan Bapak sudah mempelajari banyak bidang keilmuan nih Pak. Apa yang Bapak? Begini, saya dulu ya kecil saya, memang kepingin belajar jauh ya. Karena waktu saya kecil itu ikut petani ya. Saya bertani, suruh mencangkul sama orang tua saya. Nah setelah saya siang-siang itu berteduh di bawah pohon mangga, itu lihat pesawat terbang lewat gitu ya. Saya angen-angan kepingin bagaimana bisa saya naik pesawat terbang itu. Padahal saya seperti ini gitu ya pikiran saya waktu itu. Akhirnya di tempat saya itu ada latihan tentara. Di Jombang sana itu ada latihan tentara. Iya di Jombang. Nah saya lihat tentara kok gaga-gaga gitu ya. Pengen jadi tentara. Tapi sekolah saya sekolah guru kan gitu ya. Pengen saya ya. Akhirnya jadi guru. Jadi guru jadi tentara gak boleh sama ibu saya. Kenapa Pak? Karena kalau dari tentara mesti gak di rumah katanya ambas gitu ya. Jauh gitu ya. Apa yang membuat orang tua akhirnya mengiakan? Ya tidak mengiakan, saya ingat. Oh gitu. Minta maaf ya. Bapak meyakinkan mereka waktu itu enggak? Enggak, enggak. Sulit memang orang tua waktu itu. Itu kakak saya jam masih tentara gak boleh. Soalnya apa ya? Yang membantu kerja di rumah gak ada nanti kalau jadi tentara. Kalau jadi guru kan masih mudah gitu ya. Kerja di situ. Terus saya malam-malam gitu ya. Kupingin jadi tentara tadi. Kalau gini ya sulit. Ada tetangga saya. Terus saya bilang sama saya. Manggil saya Dik gitu. Dik, kamu gak ikut saya ke Sidoarjo. Gak punya uang. Pak Lik saya gitu. Ya minta ibu mau katanya. Terus saya coba aja minta ibu. Ibu. Saya mau meluk wanita ke Sidoarjo. Gak usah. Soalnya yang meramut sawahnya siapa. Gak usah. Kamu gak usah kemana-mana. Itu. Terus akhirnya saya tidur. Tidak di dalam kamar. Saya coba-coba pintu saya tutup. Saya tidur di luar. Di luar rumah. Ya gak apa-apa ya. Hanya pakai satu setel itu aja. Langsung jam 3 pagi. Pak tangga saya itu. Buah saya berangkat. Nah itu saya sampai Sidoarjo. Sidoarjo kan ganya kelobelas itu. Tapi di depan saya itu kelihatan banyak anak kecil-kecil. Apa namanya. Ngambil rontokan gayam itu. Tau gayam. Buah gayam itu rontokan. Itu diambil dijual. Nah saya gak punya uang. Ikutan anak-anak kecil itu. Bilih gayam. Itu ya di situ. Pagi. Gayam dapat dua karung. Dapat tiga hari dapat. Pak Niti ngulang. Aku ngulang. Gak bisa bayar Pak Niti saya. Jadi itu nage ibu kamu. Katanya gitu. Jadi akhirnya kan. Aku uang saya ingat ke Sidoarjo. Baya. Itu gambar saudara kan. Gayam dua karung tadi dibeli oleh tuan rumah itu. 300 rupiah waktu itu. Kalau gak salah itu. Saya pakai minggat ke Surabaya. Surabaya sini. Setampung di stasiun trem monokromo itu. Bum binatang itu. Dulu gak ada namanya maling apa. Brongkosa saya di situ ya. Gak ada hilang. Tinggal kemana-mana. Waktu itu tahun 57-58 itu kekerjaan juga sulit. Sampai ke perak sana. Akhirnya saya bekerja di. Apakah nyebar semangat tau. Nyebar semangat tau. Pertoran ya. Semangat semangat di jalan penghila sana nomor satu. Saya kerja sana suruh nyapu-nyapu. Karena gak ngaku saya punya ijasa. Suruh nyapu bersih-bersih. Dibakar gitu. Akhirnya kok bosen saya di situ ya. Kok dibayar. Sampai saat itu ijasa Bapak di Rusia ya Pak ya. Iya tinggal. Iya tinggal. Gak semua gak ada punya apa-apa. Tapi waktu di situ belum. 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 Jadi tentara kok belum. Belum. Nah terus itu ngingkat lagi ya. Ternal di monokromo situ. Tapi banyak anak kok. Antriktasio monokromo. Apa itu gitu ya. Kalau saya ikut ke sana. Itu tuh tuh dibawa. Rangsa sana. Pada sini saya tanya. Mau kemana? Kemalang ada apa? Kok mau buah melok? Ada di intara. Itu angkatan laut. Biasa aku melok. Itu ya. Saya menawar. Parah banyak sekali. Calon-calon itu. Calon. Misalnya penghujian ke Malang itu. Begitu. Iya. Akhirnya saya ikut. Duduknya gak ada duit. Apa yang ada syarat-syarat tertentu. Misalnya untuk menjadi seorang TNI? Gak tahu ya. Pokoknya melok gitu aja. Ikut saja sana. Sampai di Malang sana. Sudah ikut anak-anak tes itu. Ternyata tes itu satu minggu. Lalu saya. Gitu. Jadi saya langsung dibawa ke Surabaya sini. Perkembangan. Kalau disitu akhirnya saya ditaruh di kapal. Langsung kapal-kapalnya. Senang. Keluarga saya gak tahu kalau saya datang tarah. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Hanya istri bapak mungkin ya? Iya baru. Belum lawin saya sudah. Belum kawin pada saat? Belum kawin terus. Layar kemana-mana. Amerika kemana. Belum kawin saya itu. Kawin saya itu tahun 69 akhir. 69 sudah kembali ke kapal. Dia itu katup dengan kawan saya ke Ngagel Onokromo ini. Tahu-tahu disitu ada gadis disitu di depan rumah awan saya itu Akhirnya kenal dengan saya langsung kami disitu Dalam sejarah hidup Bapak nih Pak Imam Supardi ini pernah pindah kemana-mana dari satu kapal ke kapal lain Bapak Imam pernah kan ikut mengambil kapal penyapuran Jawa, USA Bercerita sedikit nggak Pak, itu kapan dan bagaimana prosesnya? Itu prosesnya begini ya, kapal itu kan dari Rusia dulu, udah lama-lama Nah kemudian sebenarnya ingin mengambil kapal yang baru Waktu itu mau menghadapi itu pembukaan Pertamina Masa Limbu Itu kan harus dibersiakan di satu ranjonya Nah itu harusnya itu, pertama di situ tahu saya Setelah itu mengambil kapal itu, dari New York itu berjalan satu tahun itu New Yorknya di Indonesia ini, langsung ke Surabaya, satu tahun Waduh Karena kapalnya rusak, bukan kapal baru Waduh 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 Bagaimana sih Pak suasana sekolah rakyat? Nah begini ya, dulu ya jaman Belanda ya Jaman Belanda itu ya sekolah ada itu hanya Hanya Belanda yang kelas 6, yang lainnya kelas 4, namanya Ongkoloro Iya Nah jadi kalau nggak anaknya pegai Belanda, dulu waktu saya kecil ya, tahu saya Dabur sekolah SD yang ada di Jalan Pemuda itu loh Di Jalan Pemuda Surabaya? Nah Jalan Pemuda Surabaya kan sebelah sini kan ada taman itu, ada kantor buah, ada keringin itu lah Sebelahnya itu kan ada, sampai sekarang masih ada gedungnya itu Ya itu di situ, di situ Ya anaknya pegai Belanda, boleh kerja sekolah di situ Boleh sekolah di situ Nah sekolah di situ tuh, yang menariknya itu Maksudnya ya, jam 7 bulan, jam 4 sore Kelas 1 sampai kelas 6 itu Iya Berapa pelajaran Pak pada saat itu? Waktu itu, kalau nggak salah ya, 6 Satu hari 6 mata pelajaran 6 mata pelajaran? Iya Berarti pada saat itu, Bapak usia berapa tahun Pak? Saya kelahiran 33 waktu masuk itu tahun 40 40-an Iya, 40-an saya masuk di SR itu Bapak juga sudah tahu ya Pak ya, bagaimana sih Pak suasana kemerdekaan gitu? Itu sebenarnya, waktu sekolah itu kan belum tahu merdeka Dan sampai 45 itu pun tidak tahu itu merdeka itu belum Cuman guru saya, Belanda waktu itu masuk Belanda Itu dulu kan, namanya sekolah tadi, sekolah zaman Belanda diganti sekolah-sekolah ASR itu Kemudian, Belanda itu cerita Nanti Indonesia sebentar lagi mau merdeka gitu Ya, terus kemudian Waktu nggak ada Denger Radio nggak kok? Belum ada Radio itu belum ada Belum ada Telepon belum ada Saat itu gimana? Nggak ada Sama sekali nggak ada Tangan semua Jadi kirim surat ya kirim surat, tangan semua Iya Jadi nggak ada, belum ada berita apa-apa Pasca kemerdekaan itu bagaimana Pak suasana? Pasca kemerdekaan itu istirahat baik belum ada apa-apa Ya di 17 Agustus 45 itu belum ada apa-apa Tahunya kalau Indonesia merdeka itu dari mulut ke mulut gitu loh Oh berarti belum ada media saja? Belum ada, media apa-apa belum ada Iya mulut ke mulut Biasanya itu dulu yang ada di pasar, amin pasar Eh merdeka, merdeka gitu Belakuin saya belum tahu Belum pernah Nah itu belum pernah Belum pernah Belum pernah Belum tahu kok Iya Berarti Benderanya belum pernah tahu Benderanya juga belum Belum pernah Belum ada benderanya Iya Pak Lalu kalau bisa Bapak cerita sedikit itu pengambilan nama Indonesia itu dari mana Pak? Kata Indonesia itu sebenarnya aslinya bahasa Belanda Artinya bahasa Belanda Iya Indo itu bahasa Belandanya anak Anak Iya Bahasa Belandanya Indo artinya anak Asia itu Itu dari Mikronesia, Austronesia, Melanesia Itu dari Asia Tenggara itu Iya Jadi dulu namanya Thailand itu Indochina kan gitu Thailand itu Indochina Nah orang-orang sini itu dulu namanya Nusantara Ya Nusantara itu kok Orang itu Kok sama dengan sana gitu Berarti anak dari sana Itu maksudnya Belanda tadi Sejarah kan Belanda Tahun 1880 Itu datang sini Dulu namanya sini tuh Ada India Belanda Nama Indonesia itu Belanda nyebut India Belanda India Belanda Itu Kalau orang Indonesia sendiri Nusantara gitu Nah Nusa itu puluh antara itu Selat Jadi puluh dan Selatnya menyatu jadi satu Itu namanya Nusantara gitu Berarti eh Kalau misalnya Pak ya Bapak bisa menceritakan ada nggak sih Pak Mimpi-mimpi Bapak yang belum terwujud dalam sejarah hidup Bapak? Begini Mimpi saya belum terwujud tuh begini Sebenarnya saya ingin jadi Profesor ya Dulu ya Cita-cita saya sekolah itu Nilai saya nggak jadi jelek sama sekali Tidak ada Tidak ada Tidak ada Itu yang Perlindungi dua kali itu Di atas tiga semua Tiga setengah Di atas tiga setengah Di atas tiga setengah semua Gitu kemudian Kalau Jadi guru misalnya Jadi dosen misalnya Saya ingin bangsa Indonesia itu Betul-betul Yang cerdas gitu loh Jangan dibodoh oleh bangsa asing gitu loh Contoh seperti sekarang ini Soalnya itu lemah bangsa Indonesia itu Cuma kenjaja itu Masuk ke Indonesia itu Paling gampang gitu loh Karena apa itu Pak? Ya karena bodohnya bangsa kita Contohnya aja ya Anak perempuan Indonesia Gadis-gadis Indonesia Kenal dengan laki-laki boleh Bangganya bukan lain Betul nggak? Padahal itu orang asing Kan gitu Coba samain kerja saja Di Orang asing Misalnya ikut Cina Ikut Belanda Ikut apa gitu Ya Ngakunya dorong-dorong Betul kan gitu Gitu loh Jadi contohnya dulu Zaman penjajan kesini Ngedeknya kerajaan disini Namanya raja itu Sabto Penditoratu Apa namanya Sabto Penditoratu Apa dicapkan raja itu Ada hukum gitu loh Nah itu dulu kan begitu Jadilah Indonesia itu saat lemah gitu Makanya dulu ingin mengusir penjajah Tapi kenyataannya Kemerdekaan itu bukan Mulus merdeka begitu saja Jadi lawan Indonesia Telah merdeka itu Ada beberapa macam Contohnya satu Melawan sekutu Gitu Belanda dan sekutu Mau bata kesini lagi Yang kedua Rakyat Indonesia sendiri Ingin negara kesatuan nggak mau Jadi negara kesatuan nggak mau Contohnya di Sumatera ingin mendirikan negara PRRI ya Mendirikan negara sendiri sana Jawa Barat Kartaswira DITII Bahang Tengah Jawa 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 Tengah Jadiious Otak Jawa Tengah Contohnya dulu Mendirikan Partai politik Ya gitu Indonesia Begitu merdeka Baru-baru Sudah 蒙 Waktu menjelang Co, Que Confberementsy Meja Bundar Burton Clementine Terjadi perubahan Pemerintah Indonesia Dulu Republik Indonesia itu Mua Presidensi Ya Presiden Kepala Negara Juga Kepala Pemerintahan Gitu Tahun 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 itu sudah berubah menjadi oleh publik Indonesia Serikat itu menjadi negara yang ada perdana menteri ada kabinet perdana perdana menteri jadi presiden hanya sebagai negara sehingga yang pemerintah menjalankan adalah perdana menteri jadi mulai dari 1945 sampai 1949 itu terjadi beberapa kali penggunaan perdana menteri jadi yang terkenal perdana menteri itu Hattah Amir Haripudin misalnya itu menjadi perdana menteri dulu akhirnya lambat-lambat melahirkan Indonesia untuk membuat dua partai sampai ada 10 partai pertama dan nomor satu adalah PNI pertama jadi Menteri Jika itu partai yang ada PNI di Militukaran sendiri PNI, Partai Nasional Indonesia itu ya hanya satu itu setelah itu 1949 setelah konferensi Mijabundar itu ternyata banyak partai bertinggal jadi ada 10 partai kebutan mungkin kekuasaan di sana awal-awal itu banyak tokoh-tokoh yang dulu PPI juga ikut undiikan partai sama PPKI itu iya ada Pak Sumi ya ada PKI iya ada sekitar 10 partai yang kulit dulu itu ya terus akhirnya Dada kan gak suka namanya Soekarno itu Presiden kok hanya ditunjuk aja gak dipilih gitu loh akhirnya mereka itu mengendaki pemilihan Presiden oh mulai dari situlah pemilihan Presiden iya mulai ada partai-partai itulah timbul gagasan tadi dikatakan saya bahwa imperialisme itu liberal itu itu ngakunya kebebasan gitu loh kebebasan nah ini diterima oleh bangsa Indonesia tapi tadi kebebasan jadi radikal kan gitu akhirnya menghubung kelompok-kelompok tadi ingin merupai Indonesia bukan negara kesatuan lagi itu itu terjadi perang kemana-mana nah disanalah mulai saya itu dengar perang-perang itu saya dengar diceritai guru-guru SGB SGA itu wah itu tuh rame-rame juga sudah ngikut iya Bapak itu tahu tentang kemerdekaan Indonesia juga dari guru ya Pak iya pertama dari guru cerita dari guru iya akhirnya Bapak tahu iya akhirnya kan belajar secara-secara akhirnya saya baca lagi secara itu akhirnya saya bawa-bawa secara itu gitu karena saya suka secara kan nah kalau misalnya saya tanya nih Pak apa sih Pak pesan dan pesan Bapak untuk generasi Indonesia ini generasi Indonesia itu betul-betul ya ini negara kita ini sebenarnya sudah maju sudah maju cuma pengertian maju yang belum paham gitu ya ya contohnya tadi kenapa sudah merdeka bareng kemahara kan gitu ya ini harus dipahami betul pemuda sekarang itu olehkan pemuda sekarang itu mulailah belajar satu ide satu gagasan menjadi duit gitu loh ya jadi kan satu gagasan menjadi duit dua gagasan dua duit gitu loh ya jadi misalnya sekarang hanya ok saya sudah kerja sudah enak-enak akhirnya apa santai-santai saja tidak boleh oke nah belajar terus-menerus kemudian jangan sampai kenal liberalisme tadi nah supaya kan liberalisme itu kalau sudah radikal guru mau pokok terus dicidok ke polisi ya itu loh hahaha ngomong keliru sedikit sekarang itu kan kena gitu loh nah pesan Bapak misalnya untuk anak-anak Indonesia yang kan mungkin Bapak sudah tahu sejarah Indonesia nah kalau sekarang kan anak-anak jaman sekarang gak peduli gitu Pak iya ini 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 namanya begini ya Pak anak pulah bopo keperadah kan gitu ya gitu ya gitu ya jadi anaknya itu kenakal bapaknya yang kenak kan gitu ya nah itu bahasa Jawa namanya anak pulah bopo keperadah nah sekarang kadang kewalik gitu sekarang zaman tebal-tebalik bapak pulah anak yang keperadah gitu loh contohnya bapaknya bopo korupsi anaknya sekolah gak mau kalau diajak tawanya akan gitu nah sekarang banyak zaman kebalik kan gitu ya banyak terbalik harusnya orang tua itu mendidik anak itu memberi contoh seperti saya tadi guru nah guru itu gugul dan ditiru kan gitu dimanapun jangan di sekolah saja kan dilunah di masyarakat dan sebagainya tunjukkan bahasa itu guru gitu ya berarti ini adalah waktu yang sangat menyenangkan sekali ya Pak ya bisa berbincang dengan Bapak Imam Sepani dan saya saya berharap beskipannya kita bisa bertemu lagi Pak terima kasih terima kasih undang dasar 45 yang lama belum ada perubahan 4 kali berubah itu apa ya Pak berarti Bapak ini hebat sekali meskipun sudah 87 tahun tapi Bapak masih sehat masih amin alhamdulillah ya semoga Bapak panjang umur ya Pak ya amin ketemu lagi di lain kesempatan ya cuman pesan-pesan saya yang paling penting disini satu ada sabar 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 ya dua pertama jangan tukang bujui oh tidak boleh berbohong tidak boleh berbohong gitu ya soalnya apa disitu barangnya rusak ya disitu manusia itu nomor satu adalah tidak tidak sabar nah dua bohong itu yang merusak apa manusia ini akan jadi baik jadi tidak baik gitu loh jadi ini akhir dari perbincangan kita ya Pak ya terima kasih Pak sudah menemani kami dan mau diajak untuk berbincang-bincang membagikan kisahnya dan ceritanya ya Pak ya sama-sama dan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 untuk Republik Indonesia saya Alma Gloria Komit undur diri terima kasih dan sampai jumpa